Intro Oke teman-teman sesuai intro di awal video Kali ini saya akan memodifikasi atau makeover helm gojek milik saya Agar menjadi lebih stylish dan lebih keren Anjay Tapi sebelum itu bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian Dengan cara klik subscribe Ingat subscribe itu gratis guys Kecikini kecikurai Cakep Sudah hibasa basi mari kita mulai Alat-alat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut Kancing helm harganya 2 ribuan Per satu pasangnya beli 3 pasang Jangan kurang kalau mau beli lebih terserah Bor mini kalau ada kalau nggak ada Jangan maksain pakai jarak aja atau jarum buat sol sepatu Gitu aja kok repot Fungsinya buat bikin lubang di bodi helm Bukan di bodi fikir Fikir dulu Ini obeng kata siapa tiang listrik Fungsinya buat buka tutup baut kupingan helm penutup kaca Bukan buat buka tutup kasbon Ini kapak atau palu Kalau orang Sunda nyebutnya kampak Fungsinya buat malu Bukan buat malu Maluin kayak kamu Ini kaca helm cembung merk bodha Harganya 20-25 ribuan aja Kok murah banget bang Anjay sombong amat kalau pengen yang mahal beli merk bogok coy Kalau ini kaca helm datar atau flat merk injak Harganya cek sendiri di toko oren atau toko ijo Tinggal search aja males banget Sekarang kita pegang-pegang dan elus-elus dulu Sebagai tanda perpisahan Karena kita akan pisahkan kaca lama dan ganti dengan kaca baru Kasian deh lu Sekarang kita lepaskan baut di kupingan helm Pakai obeng kembang bukan obeng kambing Gas buka bang jangan banyak bacot Eh buset ini mau dibuka penonton tinggal nyimak aja jangan banyak protes Like dulu napa males amat gak Kayak kalau lagi ada butuhnya suka nyuruh-nyuruh Nih durasinya gue cepetin Biar lu gak ngantuk nontonnya Lagian gue juga capek ngeditnya kalau panjang-panjang Yelah jadi kreator males amat lu bang Buset malah dibalikin udah kayak lirik lagu agak lain aja Sama netizen main tektokan Ini caranya bukanya gampang banget coy Tinggal diputar-putar aja Jangan dijilat apalagi dicelupin Soalnya bukan biskuit yang itu tuh Ah gak bakal gue sebutin lu juga pasti udah pada tau Sekarang kita bakalan buka busa utama dari helm gojek ini Biar nanti bisa kita bor body helmnya Tanpa melukai busa atau stereofoamnya Anjay Bukanya sikit-sikit aja jangan sampai joss atau tangan kejepit Nanti sakit buka gasper helmnya dulu BTW Cara membuka busanya gimping bingit Cukup tarik pelan-pelan dari atas Sampai muncul stereofoam yang putihnya seperti ini Eh buset Ternyata begini ya Jeruan helm baru tempe pasti ada yang bilang kayak gitu Nah kalau udah kayak gini kan cakep Eh belum deng baru juga mulai dan belum pantun Selanjutnya kita buat pola tiga titik di body helm tersebut Posisinya ada di tengah Samping kiri dan samping kanan Tandainnya pake apa bang? Yaelah masih nanya pake apa aja Pensil, ballpoint atau spidol Terserah yang penting Jangan punya tetangga Soalnya lu suka lupa balikin kayak Minjem korek gas main Aku-aku aja Ayo ngaku loh Lanjut ke proses ngebor Bukan goyang inul ya catet Meskipun sama-sama ngebor Eh enggak Deng keuntungan pake mesin bor tuh gini cuy Gak usah ngeluarin tenaga gede Cepet dan hasil bolongannya pun rapih banget Kayak setrikaan baju emak lu Makanya jangan ngelawan lu sama emak lu kualat nanti Tinggal sebelah kanannya aja ini Kalo sambil ngoceh Cepet banget nih em Amate atap mantep Lanjut ke pasang kancing Proses ini lumayan makan waktu lama cuy Soalnya gua kan masanginnya manual Gak pake alat khususnya Cuman ngandelin obeng kambing Heikembang dan bantuan kapak dan tenaga pastinya Karena kalo lemes mah Itu artinya gak ada tenaga Tadi sempet liat kan pas mukulin kancingnya Sebelum dimasukin ke lubang bodihelm Kagak bang Sumpah Ah lu mah terlalu terlena Sama narasi yang gua buat Jadi lupa Sama poin intinya Nonton video tutorial Nah kalo udah masuk kancingnya Jangan lupa tutup sama ring yang bulat kecil dan tipisnya Kalo udah lanjut Pukul tipis-tipis Atau mau keras juga boleh Pukul lubang kancingnya Dengan bantuan obeng kambing Eh kembang Terus hantam deng sama kapak atau palu Yang penting sama alat bantu Yang semestinya Jangan pake tangan kosong Karena lu bukan pak tarno kan yang bisa sulap Nah udah beres Kancing helmnya Sudah terpasang dengan baik dan benar RCTI banget Gila udah mulai keliatan keren aja nih helm Gua jamin ini nanti hasil akhirnya bakal sesuai ekspektasi anjay Bacot lubang Karena pemasangan kancingnya udah beres Dan hasilnya gak usah dijelasin kali ya Nilai aja sendiri Kita lanjut pasangin lagi busa stereo formnya Biar helmnya bisa dipake ngojek lagi Gua jamin nanti penumpang bakalan susah nyari alasan buat nolak Gak pake helm Karena helmnya udah terlihat lebih keren dibanding sebelumnya Lanjut ke pemasangan kupingannya Kalo ini sifatnya opsional Tergantung lu sendiri Mau dipasangin boleh Mau kagak juga gak ada masalah Cuman bayangin aja kalo lu gak punya kuping Budek cuy Anjay udah tinggal pasangin aja nih Kaca helmnya gak sabar Pengen di komen sama yang nonton Kira-kira apa ya komenan mereka Semoga bukan hujatan Karena gua sudah pengen hajatan buset Malah curhat Iya 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 Nih cuy hasil akhir pake kaca helm cembung Keren gak menurut lu Lanjut kita tes pake kaca flatnya Kita liat sama-sama cuy Hasilnya Jujur Kalo menurut gua Dua-duanya keren abis Tinggal balik lagi ke selera masing-masing actually Kalo menurut lu Lebih kerenan mana Coba tulis di kolom komentar Dan next kita makeover helm Apalagi guys Ada saran Rencananya gua mau ganti kaca helm scoopy gua Cuy Gimana setuju gak Gimana setuju gak Gimana setuju gak